Tatanan kenormalan baru di masa pandemi corona sudah diterapkan pemerintah beberapa waktu lalu. Namun masyarakat perlu ikut mensukseskan agar pandemi corona tidak meluas akibat melalaikan protokol kesehatan. Pada kesempatan ini Kapolres Kuburaya AKBP Yanni Permana meminta kepada tokoh multi etnis untuk bersama-sama membantu pemerintah. Ikut mensosialisasikan pemahaman pengertian terkait tatanan kenormalan baru kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat taat kepada peraturan kenormalan baru yang telah ditetapkan. Kapolres menjelaskan kalbar kini dihadapkan dengan tiga permasalahan besar, yakni pilkada, karhutlah, dan COVID-19. Namun untuk sekarang tatanan kenormalan baru di masa pandemi COVID-19 inilah yang harus digencarkan sesuai dengan perbuk nomor 4 dan impres nomor 6 tahun 2020. Pendarai yang menjadi tantangan kita di wilayah Kalimantan Barat, yaitu pilkada, COVID-19, dan karhutlah. Namun ada dua hal yang perlu kita berikan pemahaman kepada beliau-beliau semuanya dan membantu dari pemerintah, dari pepolisian untuk mensosialisasikan terkait dengan andanya COVID-19. Percepatannya kami mengharapkan kepada seluruh tokoh multietnis ini dalam kelompok-kelompoknya bisa memberikan pemahaman, pengertian, dan bahkan proses pencegahan agar masyarakat taat terhadap SOP maupun aturan-aturan yang berlaku. Kapolres Kuduraya menambahkan jika dari waktu ke waktu dirinya melihat kesadaran masyarakat akan bahaya COVID-19 makin tinggi, sehingga diharapkan hal ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Saptapon TV memberi tekan.